Seperti ini kan jelas tajam Nah jelas tajam Itu Saya gunakan untuk menyayat Langan saya seperti ini Kalau seperti ini tidak akan terluka Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Pemirsa Vlog Andika TV Dalam konten saya Kali ini saya akan menanggapi Sesuatu yang lagi Viral akhir-akhir ini Jadi tentang Masih tentang Perseturuan ya Perseturuan antara Marcel Radival Atau Pesulap Merah dengan Gusam Sudin Yang kemudian merempet ke Asosiasi Dukun Asosiasi atau Persatuan para Dukun ini juga Melaporkan Marcel Begitu Jadi kemudian mereka Juga membuat tantangan Sematem tantangan Kemudian juga konten-konten Seperti Memamerkan Ilmu kebal Pacok dan sebagainya Nah Saya akan menanggapi masalah Ilmu kebal Jadi apakah ilmu kebal itu Nyata adanya Atau Hanya trik Seperti apa Simak penjelasan dari saya Mantap Jadi begini teman-teman Kodratnya manusia Itu kalau Di Bacok Tentu saja Terluka Kalau disayat dengan Benda tajam Tentu pasti akan terluka Kalau dibukul Pasti akan sakit Itu sudah kodrat Sudah suratullah Jadi manusia Diciptakan memang Ya seperti itu Kalau dibukul Ya sakit Di Bacok Tentu saja terluka Nah jadi Itu kodratnya Jadi kalau ada Manusia yang kemudian Dengan menggunakan Ritual-ritual tertentu Kemudian memiliki Kemampuan menjadi Kebal Bacok Kebal Senjata api Dan sebagainya Itu bagi saya Adalah sesuatu yang Menyalahi kodrat Atau Melanggar Ketetapan yang sudah Ditetapkan oleh Tuhan Lalu bagaimana Ya Ada Kalau menurut saya ada Ilmu kebal itu ada Dengan menggunakan Ritual tertentu Tentu Tentu dengan menggunakan Bantuan-bantuan Makhluk Tak kasat mata ya Tentu bisa Saya percaya itu Saya juga Beberapa kali Mendengar cerita-cerita Tentang orang yang Tidak mempahan ditembak Tidak mempahan Dibacok Memang ada Saya percaya 100% saya percaya Nah Namun sekali lagi Saya tegaskan bahwa Hal-hal semacam itu adalah Melanggar kodrat Karena manusia Pada dasarnya Kalau dibukul Sakit Kalau dibacok Tentu Terluka Nah Contohnya seperti ini Ini Pesot aja Teman-teman Coba saya pakai Untuk menyayat Atau mengiris kertas Sepertinya Apakah saya berani Kemudian mengiriskan Pisau ini Ke tangan saya Tentu saya tidak berani Karena tentu Pasti Kalau tangan saya Saya sehat Tentu akan Terluka Karena itu sudah kodrat Dan saya juga Tidak mau Melakukan ritual tertulu Agar saya Menjadi kebal Itu bukan Menurut Pandangan saya Itu Melanggar kodrat Dan tidak akan Saya lakukan Lebih banyak mundurnya Daripada manfaatnya Nah Jadi Saya Saya beranggapan Ada dua jenis Apa Yang ditampilkan Itu ada dua Dua kemungkinan ya Jadi pertama Pertama Dia beneran kebal Dengan menggunakan Ritual tertentu Sehingga menggunakan Bantuan Jin atau apa Sehingga dia Benar-benar Kebal Atau yang Kemungkinan kedua Itu hanya Sekadar trik Sekadar trik Atau Apa ya Tipuan Begitu Seperti ini Ini kan jelas tajam Nah Jelas tajam Lalu bagaimana Kalau ini saya Mau Misalkan saya mau Atraksi Jelas saya tidak Mau melakukan Yang kemungkinan pertama Tapi saya Bisa saja Melakukan kemungkinan kedua Dengan cara apa Yang mudah saja Nah Ini saya tumpulkan dulu Misalnya Nah Coba lihat teman-teman Nah Lihat enggak Ini saya tumpulkan dulu Seperti ini Nah Biar pisau ini Menjadi tumpul Setelah itu Saya gunakan untuk Menyayat Tangan saya Seperti ini Karena seperti ini Tidak akan terluka Teman-teman Itu berarti Kita menggunakan Trik Nah Tidak terluka Sama sekali Seperti itu Ya Kalau sekadar trik Untuk sulap Pernah saya tegaskan Di koden sebelumnya ya Kalau hanya Untuk sulap Hiburan ya Sah-sah saja Itu hiburan Tapi masalahnya Kalau trik Digunakan untuk nipu orang Itu yang menjadi masalah Jadi sekali lagi Saya tegaskan bahwa Ilmu kebal Ada Dan saya percaya 100% Ada Namun demikian Saya tidak akan Melakukannya Atau tidak akan Mempelajari ilmu Semacam itu Karena itu Bertentangan Dengan kodrat manusia Terus Begini Tapi ada orang yang Misalkan Selamat dari Sebuah kecelakaan Nah itu Saya pernah mengalami Dan itu Hal semacam itu Tidak disengaja Ya Saya dulu pernah Waktu di Surabaya Saya berkendara Sepeda motor Di lampu merah Kaki saya kan Apa ya Jagang ya Setelah bahasa jawanya itu Kaki saya Terus saya pakai Untuk bersandar Agar motor Tidak toko kan Karena di lampu merah Nah tiba-tiba Dari belakang saya Ada Sebuah mobil Yang Melindas kaki saya Dan saya Sama-sama tidak Merasa sakit Dan tidak ada Luka sama sekali Tidak ada lecet Sama sekali Tidak apa-apa Meskipun Benar-benar Kaki saya Dilindas oleh Roda mobil itu Dan mobil itu Lumayan berat Kebobotnya berapa Satu ton ada Dilindas Tapi saya tidak Merasakan sakit Sama sekali Tidak ada luka Tidak ada lecet Tidak ada Tulang yang patah Sama sekali Nah itu berarti kan Ilmu kebal juga kan Tapi saya dapatkan Secara Tidak sengaja Dan tidak Untuk dipamerkan Ini semata-mata Saya anggap Sebagai pertolongan Dari Allah Terhindar Dari Kecelakaan Atau musiblah Semacam itu Jadi sekali lagi Ilmu kebal yang Sebenarnya Atau yang tidak Melanggar kodrat Adalah Sesuatu yang Datang Secara tidak sengaja Dan tidak untuk Dipamer-pamerkan Kalau ilmu kebal Yang dipamerkan Tentu itu sudah Lain lagi Sudah Masuk ke ranah Ilmu metafisis Yang Melanggar kodrat Karena kodratnya Manusia Kalau dibacok Kalau diserang Ya menghindar Makanya saya dulu Ikut Ilmu silat Yang Tidak mengajarkan Ilmu kebal Jadi di ilmu silat Yang dulu saya pelajari Kalau diserang Ya kita menghindar Atau mengelak Nah seperti ini Bukan malah kita nantang Wah diserang Jadi kalau dibacok Atau ditusuk Dengan belati Misalkan Kita Nah Menghindar Seperti ini Kodratnya manusia Kalau diserang Menghindar Atau mengelak Untuk menyerang Balik Begitu Bukan malah nantang Ini serang saya Itu Itu sombong Namanya Sombong Terus Melanggar kodrat lagi Terima kasih Mungkin itu saja Konten yang saya sampaikan Pada Video kali ini Semoga bermanfaat Sekadar untuk menanggapi Peristiwa yang sedang viral Akhir-akhir ini Oke kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat I dinasir Wattahum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati